Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia mendukung rencana pembangunan Gubernur DKI Jakarta Nisbaswe dan di Pantai Ancol. Pasalnya pembangunan itu tidak ada menyalahi aturan, bahkan dibangun untuk fasilitas warga DKI Jakarta. Dalam diskusi Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia Jakarta membahas sejumlah permasalahan ibu kota Jakarta. Salah satunya terkait dengan rencana pembangunan reklamasi Pantai Ancol Jakarta. Anggota DPR RI Komisi 7 Abraham Lugana mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Nisbaswe dan untuk reklamasi Pantai Ancol dianggap sudah tepat. Pasalnya pembangunan yang dibangun di reklamasi tersebut semata-mata untuk warga DKI Jakarta, serta tidak ada aturan yang dilanggar. Rencana pembangunan reklamasi Pantai Ancol tersebut meliputi fasilitas masjid, museum Nabi Muhammad dan sarana publik lainnya. Jadi tetap akan membackup. Ketika boleh itu mereklamasi pulau, punya dampak ya, punya dampak kepada nelayan. Sekarang itu Anis melakukan reklamasi itu di Bipantai. Jadi ada analogi di sini, ada Pantai Indah Kapu. Itu sejak tahun sebelum Anis jadi Gubernur. Bahkan sebelum saya jadi anggota DPR RI Kalimantin. Nah, pemahaman ini harus dipahami oleh masyarakat. Kenapa serta-merta kemudian seluruh masyarakat pada waktu itu meminta kepada Pak Anis, calon gubernur pada waktu itu untuk kira-kira itu meniadakan reklamasi pulau. Karena itu punya dampak sekali dengan para nelayan yang di Bipantai.